Halo buat semua WNI yang menetap di Jepang, usahakan kalian bisa menghubungi Nikkei Simpung untuk memesan, kalau ada yang belum punya, pesan Nikkei Simpung keluaran Januari tanggal 21 kemarin. Di sini kita bisa lihat dengan jelas, Mr. President kita, Bapak Jokowi, besar-besar diambil. Dua halaman. Ini sesuatu yang tidak pernah terjadi selama ini. Seorang Kepala Negara dari negara luar diambil sampai dua halaman penuh, serta satu kolom kecil sebagai rangkuman pokok yang akan dibicarakan di sini. Di sini saya coba artikan untuk teman-teman yang ada di Indonesia, dilangkum saja ya, biar tidak terlalu ini. Ini di wawancara saat beliau ada di Bapak Presiden kita, Bapak Jokowi Dodo, ada di Papua. Saat itu wawancara dilakukan oleh pihak Nikkei Simpung, Koran Nikkei, kepada Bapak Presiden kita, Bapak Jokowi Dodo, Bapak Jokowi. Di sini dijelaskan kalau Bapak Presiden kita lahir dari keluarga yang tidak mampu, kemudian merentas usaha dari seorang pengrajin kayu, seorang pengusaha furniture yang kemudian berhasil. Kemudian merampak karirnya sebagai seorang wali kota di Solo. Saat itu dia melihat bagaimana kebincangan pembangunan di sekitar Solo. Kemudian dia memulai karirnya di dalam pemerintahan dari seorang wali kota di daerah Solo. Kemudian akhirnya, sampai akhirnya dia berangkat ke Jakarta dan diminta menjadi gubernur di Jakarta. Setelah dia jadi gubernur di Jakarta, baru hanya beberapa tahun langsung diminta untuk menjadi seorang kepala negara atas pilihan warga negara Indonesia. Begitu besar simpatiknya, begitu besar hasil kerjanya yang benar-benar bisa dirasakan oleh rakyat Indonesia saat ini. Ada di sini tertulis jelas bagaimana perjalanan hidupnya, dari lahir dari keluarga yang enggak mampu, kemudian jadi pengusaha mebel, berhasil jadi wali kota Solo, jadi gubernur Jakarta, kemudian jadi seorang presiden. Dia ingin benar-benar merubah negaranya, merubah semua kepincangan-kepincangan pembangunan yang ada di Indonesia menjadi pembangunan merata bagi seluruh rakyat Indonesia. Terus terang, saya yang lama tinggal di sini, dulu ya, sebelum Indonesia namanya mencuat seperti sekarang di Jepang ini, kalau ditanya, asal kamu dari mana? Saya agak malu, agak malu menyatakan saya sebagai orang Indonesia, karena apa? Negara kita dulu dikenal di sini sebagai negara untuk meminta-minta, minta bantuan, minta bantuan untuk lebih banyak yang tidak terrealisir, hingga banyak perusahaan-perusahaan, suasana Jepang yang bangku karena investasi di Indonesia. Tapi sekarang, itu semua sudah berubah, bahkan Jepang sekarang sangat membutuhkan batok-batok kelapa dari Indonesia untuk dia mengolah minyak sawit di sini. Dan provinsi, tempat saya, menetap di sini. Totoriken memakai batok kelapa dari Indonesia untuk memproses pembuatan minyak goreng, yaitu batok sawitnya pun diambil dari Indonesia, batok kelapanya pun untuk membuat minyak tersebut dari Indonesia. Saya bangga, sekarang saya bangga jadi orang Indonesia. Bukan hanya Bapak Jokowi, tapi juga ada Ibu Susi. Saya di sini tinggal di daerah pesisir laut. Banyak kenal orang-orang kapal, dan di sini juga banyak anak-anak yang susi, yang bekerja di kapal di Jepang. Untuk di Jepang ini, sekarang dari penangkapan pengakuan seorang awal kapal Kani mengatakan sekarang sangat sulit mencari kepiting di Jepang ini. Karena apa? Jaring mereka seringkali diambil oleh pelaut-pelaut Korea Utara. itu dilakukan di depan mata mereka. Begitu juga dengan pelaut-pelaut dari kapal cumi-cumi. Kapal cumi-cumi itu kalau di tengah laut, mereka malam akan menyalakan lapu sebanyak-banyaknya. Untuk memanggil dengan dinyalakan lapu itu, cumi akan banyak datang. Dan di saat itu juga, pelaut-pelaut dengan kapal-kapal kecil dari Korun akan berani melewati perbatasan perairan, memasuki wilayah Jepang, melempar jaring untuk mengambil ika. Sedangkan untuk pelaut-pelaut Jepang, mereka biasa mengikai dari panci, bukan dengan jaring. Kalau dengan jaring, struktur politika cumi akan rusak dan harga jualnya akan murah. Tapi kalau dengan pancing, struktur politika akan tetap bagus dan bisa dibawa pulang dalam keadaan hidup. Jangan salah, Ibu Susi di Jepang dapat julukan Ona Banjo. Kalau itu Ona Banjo, jawarannya perempuan. Bahkan mereka menyatakan, sangat iri dengan Indonesia yang memiliki Ibu Susi. Kita sekarang bisa bangga. Kita punya presiden yang sangat dihormati. Bahkan soal PM Jepang, Abe-san menyatakan, kita harus mencontoh Bapak Jokowi, salah seorang pemimpin negara yang sangat dekat dengan rakyatnya. This is my president, this is my president, my Mr. President, Bapak Jokowi. Ibu-san menyatakan, Bapak Jokowi. Ibu-san menyatakan saya selamat menikmati dengan sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih. Terima kasih.